Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar semua sahabat senter sekalian di mana pun sahabat berada. Nah, hari ini senter lagi berada di Taman Makam Pahlawan, misalnya pemakaman Prof. Mertemperi Habibie, Presiden Republik Indonesia yang ketiga, dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang ketujuh. Nah, sahabat-sahabat bisa lihat bagaimana media-media nasional, masyarakat nasional, masih banyak berada di tempat ini, melukut acara ini, melukut prosesi pemakaman ini. Yang paling penting kalau kita berada di makam, mau makam pahlawan, mau makam umum, yang pertama adalah ucapkan salam terhadap alai kubur, kemudian doakan. Dan kemudian jaga ada petika di makbarah, di kuburan seperti ini. Nah, yang kemudian yang berikutnya adalah jangan lupa bahwa suatu saat kita juga tidak akan mati, oleh karena itu ini rendungan untuk kemudian bagi kita semuanya, untuk kemudian senantiasa berbuat kebaikan, jangan sekali-kali membindah taubat dan jalan-jalan amal. Nah, Rasulullah mengatakan, orang yang baik itu, Pak Habibie telah membuktikan pada kita bersama, umurnya 83 tahun, tapi kemudian amalnya, perbuatan yang Masya Allah luar biasa dasarnya, diakui nasional dan internasional. Nah, mudah-mudahan kita juga termasuk golongan orang yang Salam hangat dari sentra, dari makam pahlawan, tempat dimakamkannya Prof. Dr. Haji Hwibi, Presiden Republik Indonesia ketiga, dan Wakil Presiden Republik Indonesia ketiga. Salam hangat dari sentra, dari makam pahlawan Kalibata, Jakarta. Sehat yang susah, Assalamualaikum.